Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 1 ayat 8-17 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu Tetapi hingga kini selalu aku terhalang Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 1 ayat 13 Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu Tetapi hingga kini selalu aku terhalang Renungan hari ini berjudul Mencari Cara Lain Apakah Anda pernah berniat melakukan tindakan kebaikan kepada seseorang Namun tidak pernah terwujud pada akhirnya Saya pernah Bahkan mungkin beberapa kali Dan biasanya hal itu akan berakhir dengan penyesalan dan rasa bersalah Meniatkan kebaikan sebenarnya hal yang mulia Namun jika tidak terwujud Maka itu akan sia-sia belaka Tidak ada artinya Mengapa sebuah niat baik tidak pernah terwujud? Barangkali kita tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakannya Bisa saja memang terhambat oleh berbagai alasan Seperti kesibukan atau pekerjaan lain yang menyita lebih banyak perhatian Namun jika kita menganggapnya penting Seharusnya kita menjadikannya prioritas Atau menemukan cara lain untuk melakukan niat baik tersebut Saya merasa ditegur oleh apa yang Paulus lakukan Ia mendengar bahwa kekristenan juga telah tersebar di ibu kota Kekaisaran Romawi Ia pun berkali-kali berencana mengunjungi jemaat di sana Untuk menguatkan serta meneguhkan mereka Juga untuk memberitakan injil kepada lebih banyak orang di sana Namun niat itu selalu terhalang karena berbagai situasi Lantas apakah Paulus berhenti? Tidak Paulus memang tidak dapat mengunjungi mereka Tapi ia mencari cara lain Ia menulis surat untuk menyemangati mereka Juga untuk mengajarkan iman Kristen yang lebih mendalam kepada mereka Itulah yang kita kenal sebagai surat Roma dalam Alkitab Biarlah ini jadi pengingat agar kita secara kreatif Mengupayakan berbagai cara untuk mewujud nyatakan niat baik Yang telah Tuhan tanamkan dalam hati kita Seberapapun baiknya niat seseorang Jika tidak dibarengi dengan aksi nyata Hanya akan berakhir dengan kesiasiaan Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Regening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!